Ngapain disini? Ini pak, itu angkar-angkar ada *** di tuan, kacak-kacak yang tawuran. Empat biji? Saan pak? Oh abis bisa dia titipin empat celurit ini ke kamu nih? Terus kamu simpen disini? Iya pak. Dari men ke mas temen, ini tempat OBP masuk bang. Terus mau pulang, saya besok ada acara muka anak bang saya. Kamu bisa minum ya? Iya. Minum apa? AM. AM itu apa? AM. Berapa botol? Dua. Dua. Bertiga? Enggak berapa, bertiga. Emang 17 tahun, emang udah boleh minum. Berapa kamu? 15 tahun. WSMA. SMP? Mau WSMA. Ini pertama kali minum. Dihitung lagi kau ya? Kalau minum dihitung? Am. Tiga. Ini minuman dimana? Pak uang. Dipa. Ini dihitung tanah BP. Tidak boleh minuman kamu? Bagaimana? Bagaimana minuman? Bagaimana saya minuman? Hah? Saya minum doang. Buang ada kamu? Bagaimana kamu? Bagaimana? Bagaimana saya minum? Bagaimana saya minum? Dua. Dua apa? Dua botol. Dua botol. Ini belinya patungan. Serorang berapa? Saya nyumbang nih. Saya nyumbang. 30. 10, 10, 30. Sayang teman saya kapes lagi. Orang itu, kamu tau gak kamu mabuk-mabukkan minum-minum? Orang itu yang aku tau. Betul, Pak. Aku nanti kamu ke terusan. Aku tau gak terusan. Aku paham. Nanti kamu gak ada kapotnya. Yang masih muda. Kalau orang itu gak ada guys tau. Beliau berkenan kamu minum-minum? Enggak. Beliau ibunya marah atau gimana? Atau kamu minum-minum? Atau memang ngebolehin? Marah. Terus kok kamu masih ngulangin? Karena masih ada yang ngajakin. Ya pasti. Pasti ada yang ngajakin. Tapi kenapa kamu mau? Kan bisa nolak. Ya kan? Ya semuanya juga pasti gitu. Entah kamu yang jadi otaknya. Entah kamu diajakin. Ya tapi kan harus bisa kontrol diri masing-masing. Kamu tau itu salah. Kok masih dilakuin? Masih kelas 3 SMP loh. Udah mabuk-mabukan. Udah minum-minum. Ya orang tua pasti sedih. Pasti sedih. Ya orang tua seperti ini. Kami beritahu orang tua kalian gak apa ya? Ya bang. Biar kalian lebih extra diawasin. Jadi kalau dibiarkan terus terusan sampai besar. Biar ini besar. Kau mau naik motornya naik motornya naik motornya. Ayo bang Cermai masih lagi. Padu sono kan? Ini yang bawa ini. Ini yang bawa ini. Bang Cermai masih padu sono kan? Tahu pak. Ini lagi motornya gak? Naik mobil ini. Ya tapi masih di sono kan? Eh kamu naik mobil dulu ya? Kamu mau tawuran kan? Nanti saya bilang orang tua. Itu siapa? Itu siapa? Ada PRnya? Nggak tau pak saya. Lalu lu ngariin kesini ngapain? Katanya mau ngariin satu lagi ya. Itu saya kesiniin. Tadi dia nongkrong-nongkrong. Kau kan anak sini? Kamu mana? Kamu siapa? Temen siapa? Temennya. Temennya. Kamu ngapain disini? Ini pak. Itu gara-gara ada. Gituan. Aku ngajakin tawuran. Enggak. Enggak. Kalau anak-anak ini selalu ngumpul disini. Tadi ada yang ngumpul disini? Ada pada-pada ngumpul. Tiap hari pada ngumpul kan anak-anak. Jadi jam berapa biasanya? Lalu sampai dari sore di mereka. Soalnya kan dari... Sampai pagi? Enggak sampai pagi. Kalau malam minggu mungkin enggak sampai pagi. Tadi pada cabutnya dia berapa? Tadi sih pergi jam-jabit 10-an mereka jalan. Udah enggak ada. Soalnya kan dari sore saya disini. Jalannya cabut sama-sama atau sampai pagi? Kalau saya enggak perhatikan ya. Karena saya kan ada keluar agak kuk rame kan. Tapi keluar lagi ada pesta juga kan. Suka gambung enggak? Enggak sih. Kalau suka gambung kan. Disini selalu dia paling minum-minum. Apa disini pada ngumpul disini? Oh minum disini? Iya. Ya enggak bikin apa-apa sih. Enggak bikin ulah. Kalau malam itu oke fine rame. Bikin ulahnya enggak di sini bu. Oh enggak di sini. Di kumpulnya tadi. tidak mungkin. Jadi karena kosong mungkin dia nyikam tarang. Jadi yang biasa ibu temuin apa, kumpul-kumpul sampe malem itu emang rusungnya nggak di sini. Dia cari laun mungkin di luar, tapi kumpulnya di sini gitu lagi. Oke. Ya itu harusnya keras kalau dia ngomong-kumpulnya. Iya, sarana kontrol aja sih. Cepertanya sama ini, Pak Rini. Mereka di operasi. Baik-baik ya. Dia kan ngomong baik-baik kan? Dari dewasa kan? Dia bisa ngomong baik-baik? Iya, nggak apa-apa. Kamu kooperatif? Iya. Saya yang ingin dulu. Nggak. Ya? Di mana rupanya? Bagaimana terusin? Ada gue. Saya nggak tahu itu bosol itu. Jadi jagoannya gimana ya? Ya nggak apa. Itu sih kakaknya dia megang. Dia megang aku. Tapi dia udah keluar. Terus... Tadi kemana abis nambah? Nggak tahu kan saya kan jalan di rumah. Di jalan ke luar. Terus dia udah... Lagi udah nggak ada. Ntar di sini lagi. Ntar di sini lagi. Nggak ada rasa kena bapak. Lep. Ya kan peninatnya kan di gaji kan. Abis beli bensin, dinas hidup lain mau kemana? Ke pulang. Mas. Mas. Ya. Kami itu nggak bohong. Kami itu ada buktinya. Ya. Makanya kami kesini jauh-jauh. Mungkin kalau kesini kami nggak ada buktinya ya. Ya. Masuk ke logikanya ya. Masuk ke logikanya ya. Ya. Masuk ke logikanya ya. Kita tunjukin kooperatif ya. 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 modul-modul tamaran nih bang oh tadi kalian nongkrong disini? iya nih, dia pada pak ambil, ambil, ambil satu-satu aja, satu-satu ada empat ya? aus gitu, aus gitu lu ntar kena tangan lu, satu-satu aja dari yang atas berapa? aus kena lu, jangan aus, aus 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 yang jaket itu punya ini juga? iya pak yang jaket tadi? punya yang p***** pokoknya dia bawa pokoknya dia nitip ke kamu iya dia bawa, tadi kan saya lagi di ituan lagi di rumah berarti kamu gak nongkrong di Gang Cirema itu gak nongkrong? gak nongkrong yang jaket putih itu? iya juga saya gak kenal pak yang dia admin juga tapi kalau saya lagi di rumah nah dia jemput c***** jemput yang t***** jemput c***** kan? iya jemput rumah saya tapi yang kamu tau si c***** doang ya yang punya ini? iya pak soalnya dia yang nitipin pak saya kenalnya sama dia doang pak empat tempatnya ini yang nitipin ke kamu c***** baru tadi? jam? sekitar jam? abis isaan pak abis isaan dia titipin empat celurit ini ke kamu nih terus kamu simpen disini? iya pak dia gak berani yang nyimpen dirumah pak tapi kamu salah juga kenapa kamu mau bantuin dia simpenin dia maksa pak ya udah ya gak apa kami dari tim patroli perintis presisi Poldo Metro Jaya saat kami melaksanakan patroli di daerah Pondok Labu kami menemukan ada tiga orang pemuda yang berbonceng tiga tidak menggunakan helm maka dari itu kami berhentikan kami berikan himbawan namun salah satu dari tiga pemuda tersebut adalah pemuda yang hendak melaksanakan tawuran maka dari itu kami langsung datangi tempat tongkrongannya dan disitu kami juga menemukan salah satu temannya sekaligus kami gali informasi dari mereka kami menemukan tempat persembunyian atau tempat mereka menyimpan senjata di sebuah kebun disitu kami dapatkan ada senjata tajam maka dari itu seluruh pemuda langsung kami amankan kami bawa ke polsek terdekat yang ini polsek jaga karsa untuk pemeriksaan lebih lanjut dan senjata tajam berupa celuri tersebut langsung kami amankan juga di polsek jaga karsa terima kasih selamat menonton!